Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Felix Rucha Tulung Agong Kali ini sesuai request dari salah satu komentator video Felix Felix akan membuat tutorial cara atasi lupa email dan pasport pada akun BPJSku atau BPJS Ketenagakerjaan Sebelum nonton videonya jangan lupa untuk di like, subscribe, komen dan juga di share di media sosial Anda Oke, pertama-tama siapkan HP dengan jaringan yang menunjang serta memadai Karena kemungkinan hari-hari ini laman akan banyak yang mengunjungi atau yang menggunakan itu terlalu banyak Kemungkinan akan error atau sistem dalam keadaan overload Jadi jenis perangkat juga menunjang untuk hal ini Serta jaringan yang terkuat di kota kalian atau di daerah kalian Sebenarnya ada dua cara untuk atasi email atau pasport lupa di akun BPJS Ketenagakerjaan Yang pertama kalian bisa langsung terpun ke call center BPJS Ketenagakerjaan Untuk meminta riset data Dan kemudian bikin data baru Yang kedua kalian bisa lewat website BPJS Ketenagakerjaan Yaitu sso.bpjsketenagakerjaan.go.id Atau kalian bisa langsung ketik BPJS Deko di kolom pencarian Google Hingga muncul seperti ini Pilih yang paling atas Kalian akan dibawa ke branda BPJS Deko Setelah muncul, lalu pilih daftar pengguna yang ada di kanan atas Lalu akan masuk ke formulir pendaftaran data segmen Lalu isi dua kolom tersebut Yang pertama klik bagian segmen Di sana akan ada tiga menu pilihan Yaitu BU, BPU, dan BMI Lalu pilih BU Lalu isi kolom sural dengan email kalian saat ini Lalu kirim Lalu kita akan mendapatkan email masuk Di email yang kita daftarkan tadi Lalu masukkan enam angka yang dikirim lewat email tadi Ke kolom verifikasi Lalu klik verifikasi Lalu akan muncul formulir pendaftaran pengguna Lalu isi semua data di kolom sesuai permintaan Lalu klik kirim Lalu akan muncul pemberitahuan seperti ini Nah disitu akan dijelaskan Kalau nick anda sudah pernah didaftarkan pada email yang tertera disitu Nah screenshot atau catat email itu yang ada di notifikasi tadi Karena email itu adalah email anda untuk daftar ke BPJSTKU Yang kalian lupa Setelah itu klik ok Kita akan dibawa ke branda BPJSTKU lagi Lalu masukkan email yang kita lupa tadi atau yang kita screenshot tadi Yang muncul di notifikasi tadi Lalu centang saya bukan robot Lalu klik lupa kata sandi Kalau semisal kalian ingat kata sandi Bisa langsung diisi kata sandi Kalau lupa Kalian klik lupa kata sandi Lalu kita akan dibawa ke informasi Lalu masukkan email anda yang aktif saat ini Di kolom masukkan email anda Lalu klik kirim Maka akan dibawa ke bagian verifikasi Dan kalian akan mendapat email lagi Yang dikirim ke email kalian Yang berisi kode OTP Seperti ini Lalu masukkan 6 digit nomor Yang dikirim lewat email tadi Ke kolom verifikasi Lalu klik verifikasi Maka kita akan dibawa ke aturan ulang kata sandi Lalu isi kolom sesuai dengan keinginan anda Lalu klik kirim Lalu kita akan mendapatkan notifikasi lagi Bahwa kata sandi sudah berhasil diubah Klik OK Lalu kita akan dibawa ke beranda lagi Nah siap deh email dan kata sandinya Nah untuk masukkan email yang kalian screenshot tadi Lanjut ke kata sandi Tekan atau centang saya bukan robot Dan klik OK Lalu kalian akan masuk ke BPJS Ketenaga Kerjaan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk di subscribe Serta klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video Felix saya selanjutnya See you bye bye Salam persahabatan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati